Jumlah pasien positif COVID-19 di Bali pada kamisah. Jumlah pasien positif mencapai 63 orang atau bertambah 14 orang dari hari sebelumnya. Tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 14 orang. Terdiri dari 12 orang yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Kemudian 2 orang transmisi lokal. Sehingga dengan demikian jumlah kasus positif COVID-19 di Bali sampai sore ini menjadi 63. Sejak merebaknya virus corona kondisi pariwisata Bali mengalami penurunan. Bukan hanya wisatawan dari Tiongkok namun juga wisatawan asing lainnya juga berkurang yang mengunjungi Bali. Kondisi ini mengakibatkan adanya wacana merumahkan atau mengurangi jam kerja bagi karyawan di sektor pariwisata. Bukan gejala sesahat. Jangan kalau ada masalah begini tidak terbawa langsung PHK. Jangan dulu. Artinya ada laporan Pak yang mau merencanakan PHK? Ada. Ada keinginan. Ada keinginannya. Berapa banyak Pak? Berapa banyak Pak? Mulanya banyak? Enggak sih enggak banyak. Tapi udah ada wacana gitu. Wacana? Makanya lebih awal saya cegah jangan sampai terjadi PHK. Benur Bali menyatakan hingga saat ini tingkat kesembuhan pasien corona di Bali mencapai hampir 65%. Sejumlah upaya terus dilakukan untuk bisa menghentikan sebaran virus corona. Terima kasih telah menonton!